Apakah 20 adalah FPB dari 120 dan 160? Nah, untuk mencari FPB dari 2 buah bilangan, maka kita cari faktor-faktornya. Nah, di sini faktor dari 120, kita mulai membaginya dengan angka 1, dapatkan 120, ya kan? Terus kemudian dilanjutkan dengan angka 2, hasilnya adalah 60 ya, karena 120 dibagi 2 adalah 60. Dan kita lanjutkan, karena belum menemukan hasil yang sama dengan baginya. Nah, di sini 3 adalah 40, terus kemudian 4, 30, 5, 24, kemudian 6, 20, 7, tidak bisa, 8, 8, 15, kemudian 9, tidak bisa, 10, 12, 11, tidak bisa, 12 sudah ada di sini, berarti kita hentikan pencarian. Kita selesaikan faktor-faktor pada 160, dimulai dari angka 1 ya. Nah, akhirnya didapatkan faktor-faktor dari 160 adalah sebagai berikut. Kemudian untuk mencari FPB dari kedua angka ini, maka dicari faktor yang paling besar ya kan, dari dua angka ini. Kira-kira yang, mana angka yang sama antara 120 dengan 160, dan itu paling besar. Dan di sini ada 1, sama, 2 juga sama, 4 sama, 10 juga sama ya kan, 20 ada, 30 tidak ada, 40, kemudian 80, tidak ada di sini, 160 tidak ada, 120 tidak ada, berarti di sini kita dapatkan faktor terbesar dari 120 dengan, 160 adalah 40. Nah, ini merupakan FPB dari 120 dengan 160. Oleh karena itu, pernyataan pada soal ini, yang menyatakan bahwa 20 adalah FPB dari 120 dan 160, jawabannya adalah bukan. penjelasannya sudah kita buktikan di bawah ini ya, tadi. Nah, sudah cukup jelas ya, terima kasih.